Halo guys, selamat datang kembali di Youtube channel Bonfok Life Jadi pada kesempatan kali ini, masih dalam rangka liburan kepacitan Sekarang aku ada di pantai Sarawak Masih, ya habis pas pantai Pengasan ya, terus kita ke pantai Sarawak Dan tiket masuk, oh ada jalan ke sana ternyata Tiket masuknya 10.000 per orang guys, dan 5.000 untuk parkirnya Tapi ini udah ada 3 spot pantai Ya 10.000 per orang, terus parkirnya 5.000 Untuk 3 spot, 3 spot pantai Jadi pertama kita ke pantai Sarawak, gak tau nanti di sana guys ada apa Terus, lihat pemandangannya di pantai Sarawak guys Wuh, keren banget Sebenernya disini dilarang mandi guys, tapi ini ada anak-anak ya main-main air lah Tapi, ya menyelam Kalau kalian gak bisa lihat, ini tak zoom Nah, dia lagi menyelam Ini tengah siang bolong, ya udah jam 2an lah Dan, ombak ya masih stabil lah ya, gak begitu besar Dan gak pasang juga, belum pasang Dan disini masih sepi guys Sepi banget Ya mungkin karena bukan hari libur juga Dan pantai pasir putih Mungkin kalau hari libur itu kali ya, rame banget kali ya Dan disitu ada bendera merah guys Bendera merah tanda gak boleh berenang Saya lihat gak ya, nah di sebelah sana Itu ada pantai, ada bendera warna merah Artinya dilarang berenang Dan disana ada buat musola dan untuk toiletnya disebelah sana Jadi, kita ada jalan menuju kesini Terus kesana Gak tau di daerah sana ada apa Dan yang viral di instagram itu adalah ini guys Yang poin-poin kelapa gitu Aku akan kasih lihat fotonya seperti ini guys Nah, itu ngambil spotnya, fotonya disini Ini di kelapa-kelapa sini Terus backgroundnya Pantai ini kayaknya Tapi keren juga guys Tuh liat ada Kayak bibir pantainya tuh Wah ada tebing-tebing gitu Kayaknya bisa sampai sana deh Itu ada untuk gazebonya Sampai sana Dan kita dari sana kayak gitu Punjuk disana, cawu banget Ya kan? Dan wah Lihat pantai itu sejuk banget Kayak adem banget Yang kayak apa yang belai Apa yang Ombak Apa Yang main Surfing Tapi gak bisa kalau ombak kecil segini buat main surfing Harus agak besar Dan Ya, tetap aja butuh ombak yang agak besar untuk bisa berdiri di atas ombak Ini ombak besar sih gak sih ya Daripada ombak Oh iya, kalau di gazebonya beda lagi Dan kita karena hiburan Jadi kita bawa bekal Tadi udah makan juga Jadi sekarang kita makan siang Kita bawa bekal Punya ini nasi dan ini lau-lau sayur Kita mau makan dulu guys Habis makan Kita mau Apa ya Lihat-lihat bentar Review Dari sini aja udah kelihatan semua pantainya Jadi gak harus jalan jauh Tapi enak banget Misalnya sepi Gak ada yang gitu Dan Untungnya ada buat berteduh ini Jadi kita bisa Aman ya Gak kepanasan Bisa makan dengan Santai Lihat tuh adiknya tuh lagi uber Menyelam tuh Snorkeling dia Oke guys, kita mau makan dulu Nanti aku lanjutin Kalau udah selesai makan Dan kita mau lanjut ke sana guys Oke guys, jadi kita sudah selesai makan Gak lagi gak mau Ngemotermen Dan kita mau Melihat-lihat sambil Berfoto Jadi kita mau mengabadikan Momen Di Pantai Serau ini Gak tau lagi kapan mau kesini Lihat tuh Pemandangannya keren banget Mumpung lagi sepi juga Dan Akhirnya kita mau foto Pemandangannya seperti ini guys Dia seru Seneng banget Ini kayak di Haltobis ya guys Kita mau foto Dan disana banyak orang Malah pada mandi-mandi Berburu-buru Berburu-buru Jadi pemandangannya Wow, keren sekali Ini bendera merah artinya Tidak boleh berenang Dan disana di atas Kayaknya ada sesuatu deh Tapi gak tau ada apa di atas Apa? 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 Kita anjur Kita foto Foto-foto sambil Apa ya? Wih, dia ada kompro Kita mau foto-foto dia dulu Oke guys Jadi kita udah selesai Pantai Serau ini Nanti kita masih mau kesana Jadi Udah sore juga Dan gak tau mau kemana Dan gak tau mau gimana lagi Jadi Sebelum Gelap Jadi kita harus pulang Semoga Masih bisa keturutan Dua pantai lagi ya Dua pantai lagi Untuk vlog video Youtube Foto guys Oke guys Jadi kita sudah sampai Di pantai berikutnya Jadi pemandangan di pantai ini Banyak Karang Oh ini ada yang di tengah Kayak pulau gitu Karang disini sana Hasilnya masih macer Sepi guys Dan Sepi sekali Meskipun Terlihat ada Yang lagi Pacaran Di pojokan Dan Kita emang lagi pacaran Tapi gak Jadi kita Ada di parkirannya guys Jadi dikasih Kayak Gazebo gitu Bisa buat Berteduh Banyak orang Bisa buat Banyak orang Dan disitu ada yang jualan juga Dan ini buat Jalan Setapa Buat jalan Dari ujung ke ujung Kita bisa lewat sini Terus Ini ada Pasir putih Semua Dan masih belum bisa Boleh renang guys Kalian gak boleh renang disini Pemandangannya Bagus banget Ini kayak Mercusuar guys Di ujungnya sana Terus Ya bagus lah Namanya ini apa ya Pantai apa tadi Pantai wayang ya Wayangnya Pantai wayang-nya Tiga Mungkin ada service 34 Dia V 3 люди Masih ada pantai lagi disana, kita masih mau kesana lagi dan ya gini aja pantainya, bagus sih cuma sepi, tapi nggak bisa renang, nggak boleh renang, jernih banget airnya, dan nggak ada sampah cuy, di sini nggak ada sampah, soalnya kayak nggak banyak yang minat cuy ke sini, nggak banyak orang yang minat lewat bermain air di sini, tapi yang sebelah tadi, yang serau tadi, banyak banget. Oke, kita lanjutin perjalanan, karena udah sore, kita mau kesana guys, wuuu anginnya sangat kencang, jadi ini adalah titik ketiga, dimana di sini masih sama, masih sepi, dan memandangannya bisa kita lihat, ya serupa tapi tak sama, Nah, yang sini langsung dalam kayaknya, airnya langsung dalam guys, itu anginnya, dan mentira merah nggak boleh berenang guys, jadi ya, walaupun pasti muti, tapi tidak boleh berenang, sangat disayangkan sekali, dan memandangannya bisa lurus sana tuh, bisa sampai Jogja kayaknya, kayaknya, sampai Jogja di sana tuh, dan ini adalah titik terakhir, dari serangkaian, pulau serau, eh, pantai serau, serau ya, disini adalah titik terakhir, jadi kalian habis dari sini, ini parkirannya, bisa sampai sini, langsung pulang lagi, balik lagi, muter lagi ke sana, dan ada yang jualan juga, dan anginnya sangat kencang sekali guys, lihat, benderanya aja sampai kayak gini, dan ini kayak, bibir-bibir gua gitu, batu-batu, ada orang, mungkin penduduk lokal guys, ini udah mulai, matahari sudah mulai, masih tinggi sih, tapi kelihatan, apa, cahayanya udah mau tenggelam nih, kita ke pantai berikutnya apa, buyutan, atau kasap, buyutan aja, oke, kita, ini dia, kalau kasap dekat sini, buyutan yang dekat selaya, baru aku pulang, kita ke pantai, kita ke pantai buyutan, nanti ada di videoku berikutnya guys, ini serangkaian pantai kasap, pantai serau, oke, oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya, sub indo by broth3rmax